Kita awali dengan berita pertama, pemirsa lantaran tak mampu melunasi hutang biaya rumah sakit, seorang ojek online terpaksa menjual organ ginjal melalui media sosial. Postingannya pun viral di kota Palembang. Di sebuah rumah sederhana, Jalan Madang Lorong Damai 1, RT24 RW08, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang. M. Riko Andrian menjalani rawat jalan kaki kiri yang patah akibat kecelakaan. M. Riko ternyata memiliki hutang biaya pengobatan hampir Rp23 juta untuk jangka waktu seminggu pengobatan di rumah sakit. Pekerjaannya yang hanya sebagai ojek online membuatnya putus asa untuk melunasi, sehingga ia mengambil jalan dengan menawarkan organ ginjalnya di media sosial melalui akun Instagramnya. Sontak postingan ini menjadi viral dan menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan, banyak yang mengadukan ke beberapa artis, seperti Baim Wong, Ria Ricis, Deddy Kombuzer, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Netizen berharap ada dermawan yang melunasi beban M. Riko Andrian. Riko menyatakan pasrah dengan kesehatannya jika sampai menjual organ ginjalnya. Sementara sang ibu, Sutarmini merasa sedih dengan kondisi ini. Apalagi pihak keluarga tak ada yang bisa membantu, karena tidak memiliki harta berharga yang bisa dijual. Ia pun berharap ada bantuan dari para dermawan, sehingga anaknya tidak harus menjual ginjal. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Riko Andrian. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ainews melaporkan.